Assalamualaikum, hi guys Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku Nurma Marol Yeay, jadi Di video kali ini aku mau sedikit Kasih tips dan cara Untuk mengatur suhu AC Nah, jenis AC yang aku pake ini Merknya Polyethon Nufa Ice Nah, gimana sih Cara untuk mengatur suhu yang Pas dan tepat Untuk ruangan Itu berapa derajat Celcius supaya Listriknya juga lebih awet ACnya juga gak cepet rusak Nah, tonton video aku sampai habis ya Jangan lupa sebelum tonton videonya Sampai habis, bantu support Channel aku dengan cara tekan tombol Subscribe, jangan lupa tekan tombol Lonceng supaya video aku bisa Berkembang dan aku juga lebih Bersemangat lagi membuat video-video berikutnya Jangan lupa tonton video-video Aku juga yang udah Aku buat seperti Unboxing Ring like super murah 100% Dan itu emang bener-bener murah Dan juga kalian Bisa tonton Unboxing Kayak mandala Dan itu kayaknya Bener-bener bagus Dan video-video yang lainnya Semoga Bisa bermanfaat Dan bisa menghibur kalian semua Nah Gak usah tunggu lama Langsung aja Tonton videonya ya Let's go Oke langsung aja Kita praktekan ya guys Nah Suhu yang aku pake saat ini adalah 25 derajat celcius Nah Kelihatan ya guys Disana juga 25 derajat celcius Nah Cara Untuk mengatur Yaitu Kalian tinggal Klik aja Temperatur yang Di bawah ini Sama mode itu Ditekan Secara bersamaan Kurang lebih 3 detik Seperti ini Nah Langsung berubah Jadi Fahrenheit ya Nah Begitu juga Begitu juga Dengan AC nya Dia udah berubah Juga sama ya Kayak yang tadi aku Pasin ujung Di remote nya Nah Sekarang kita Kembalikan lagi Ke suhu Derajat celcius nya Kalian tekan lagi Temperatur bawah Juga mode Kalian tekan Secara bersamaan Kurang lebih 3 detik Kayak tadi Nah Dia udah Kembali lagi Ke celcius ya Begitu juga Dengan AC nya Dia juga sama Udah kembali lagi Ke celcius Selanjutnya Untuk Menggerakkan Si siripnya Ini Agar bisa ke atas Dan ke bawah Kalian tinggal Tekan Tombol swing Yang ada disini Ya Yang ini Itu gunanya Untuk Menggerakkan Sisi siripnya Ke atas Dan ke bawah Kalian pencet aja Nah Dia bakal bergerak Tuh Dia bakal bergerak Ke atas Dan ke bawah Kalian bisa tekan Lagi Dia bakal bergerak Dia bakal berhenti Nah Kalau yang Ini Ini kan untuk Ke atas Dan ke bawah Nah Kalau yang Ini Itu Untuk Yang ada Di dalam itu Sirip kanan Dan sirip kiri Jadi Kalian bisa tekan Nah Itu untuk Sisi sirip kanan Dan sisi Kiri Yang ada Di dalam Situ Ya guys Nggak kelihatan Kalau dari sini Pokoknya Yang ada Di dalam Situ Dan disini Itu Ada tombol Timer on Gunanya itu Kalian bisa Nentuin Mau Dinyalainnya Jam berapa Dan ini Ada timer off Kalian bisa Atur Untuk Memberhentikan Si AC Itu Jam berapa Jadi Si Tombol 2 ini Kurang lebih Kayak Alarm Gitu Guys Otomatis Gitu Mau dinyalain Jam berapa Terus Yang ini Juga Buat Matiinnya Itu Jam berapa Nah Kalau yang Tombol 2 ini Kayak yang Aku bilang Tadi Kalau yang Ini Namanya Tombol swing Kalau yang Ini Itu Untuk Menggerakkan Si Siripnya Untuk Ke atas Dan Ke bawah Nah Kalau yang Ini Untuk Yang ada Di dalam Ya guys Kipasnya Gitu Jadi Untuk Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Si siripnya Yang ada Di dalam Nah Aku Mau Kasih Info Guys Kalau Bisa Dan Sebisa Mungkin Jangan Pernah Kalian Atur Suruh Untuk Di bawah 20 derajat Celcius Karena Kalian Itu Memaksa Si AC Bekerja Dengan Keras Jadi Itu Bakal Bisa Mempercepat AC Kalian Cepat Rusak Dan Berbasalah Kalau Bisa Itu 22 derajat Sampai 25 derajat Celcius Kalau Menurut Aku Si Untuk 22 derajat Celcius Udah Dingin Banget Nah Kalau Kalian Pas Pertama Kali Dinyalain Pengen Cepet Dingin Kalian Bisa Pertama Tama Nyalain 25 Atau 24 derajat Celcius Nah Sekiranya Sudah Dingin Kalian Bisa Turunkan Perlahan Ya Guys Jangan Sekaligus Tapi Pelan Pelan Nah Nah Jenis AC Yang Aku Pakai Ini Namanya Polietron Nuva Ice Dia Itu Benar-benar Terbukti Awet Listriknya Dan Lebih Hemat Listriknya Selain Dari Motifnya Yang Unik Dan Lucu Kalau Menurut Aku Si Dia Itu Benar-benar Hemat Listrik Benar-benar Kebukti Kalau Kalian Gak Percaya Kalian Bisa Coba Buat Kalian Yang Belum Pasang AC Atau Ingin Coba Buat Pasang AC Kalian Bisa Coba Untuk Brand Polietron Nuva Ice Ya Guys Atau Merek Polietron Nuva Ice Nah Kalian Juga Harus Mastiin Di Remote Ini Dan Di Atas AC Itu Udah Ada Lambang Kayak Salju Gini Yang Di Atas Ini Dia Itu Harus Cool Jadi Lebih Kayak Dingin Gitu Guys Sejuk Pokoknya Sejuk Gitu Dan Disini Itu Ada Batere Ya Untuk Memperlihatkan Si Batere Itu Sisa Berapa Masih Cukup Untuk Berapa Bulan Kedepan Gitu Jadi Kita Bisa Lihat Ya Bisa Digunakan Atau Tidak Laginya Itu Dari Lambang Yang Ada Disini Oke Guys Kurang Lebih Seperti Itu Video Cara Untuk Mengatur Suhu Ruangan AC Kalian Yang Pas Derajat Celcius Berapa Semoga Video Aku Yang Tadi Bisa Membantu Kalian Ya Guys Seperti Apa Untuk Derajat Celcius Itu Yang Pas Untuk Ruangan Kalian Kalian Bisa Coba Langsung Di Rumah Semoga Bisa Membantu Jangan Lupa Bukung Terus Channel Aku Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Jangan Lupa Like Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Video Video Terupdate Dari Aku Kalian Bisa Tahu Support Channel Aku Supaya Bisa Lebih Berkembang Lagi Dan Aku Bisa Lebih Bersemangat Lagi Untuk Membuat Video Berikutnya Assalamualaikum Bye Bye Bisa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.